Kenapa gue fight di Holy Wings ini? Karena promotornya temen gue Nah temen gue ini dia seorang pengusaha, pengusaha sukses Dia cinta tinju, dia tanding tinju Terus dia jadi promotor tinju Anggapannya dia pelaku lah ya? Jujur terlepas daripada itu semua, hubungan lo secara personal sama Ah Hong untuk saat ini gimana? Gue jujur, gue gak pernah kenal Ah Hong itu siapa Misalkan nih ada promotor yang menawarkan untuk rematch lo sama Ah Hong Yang kedua nih, kira-kira gimana? Terus 12 Juni, lo lawan siapa ini? Ah 12 Juni gue ngelawan sahabat gue sendiri Temen ya ini ya? Temen Cuma selama ini 12 Juni, Teo ketemu Andika, Andika Mamesa ya Bukan Andika kan Ben, misalkan Andika Mamesa, 12 Juni di Holding Sports Show Ya, pertandingan tinju 6 ronde Nah kira-kira lo milih siapa? Teo, apa Andika? Hahahaha Nah sekarang kita ngomongin tentang fight ya Fight Fight Nah Pertandingan yang jelas tuh Gak mungkin dilupakan sama orang adalah Lo sama Ah Hong kemarin ya? Sama Ah Hong kemarin ya? Dan lucunya juga waktu lo persiapan Pas di Bali ya? Pas di Bali ketemu lo Bokap lo Bokap lo Ketemu bapak saya juga Bokap lo Dan saya waktu itu bilang begini sama Teo Udah men, percaya Gue yakin lo pasti menang Amin, amin Dia bilang gitu Dan ternyata Terbukti ya Puji syukur Alhamdulillah Lo bisa jadi juara Setelah persiapan Dengan Cywar dan lo Fight disitu Bahkan after fight pun Ya juga masih banyak orang yang Gossip sana disini Memframing lo seakan-akan Fighter yang gimana Tapi Jujur terlepas di depan itu semua Hubungan lo secara personal Sama Ah Hong untuk saat ini gimana? Gue jujur Gue gak pernah kenal Ah Hong itu siapa Oke Lo cuma tau pada saat fight doang? Gue tau dia latihan di Celebrity fitness Di deket rumah gua Jakarta ya? Jakarta Cuman Become personal Karena dia gak bawa isu pribadi kan waktu itu kan Cuman yaudah udah lewat Cuman gua udah no hard feeling Itu udah move on Jalan Jadi anggapannya untuk saat ini Lo gak ada Gak ada gak ada Gak ada masalah lah Kita kan semua udah berumur juga lah Gak ada masalah juga Itu udah ketik ya? Iya Terus juga akhirnya kan gua merasakan Kekalahan juga kan kemarin kan akhirnya Oke Jadi gua banyak belajar lah Pendewasaan gua udah banyak lah disini Banyak banget Kalau misalkan ada promotor yang Menawarkan untuk rematch Lo sama Ah Hong Yang kedua Kira-kira gimana? Kalau gua sih simple ya 12 tahun gua berjuang buat nothing Dengan bayaran nothing Gua simple Apa tawarannya? Selama itu Masuk akal? Make sense? Gua gak perlu pusing-pusing lagi nyari sponsor Oke Gua gak perlu pusing-pusing dibilang Pertandingannya mundur ya Sampai 2 tahun digituin Gak perlu lagi Fix kapan? Iya oke deal harga gini Lu dapet ini 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 Selama engkau cocok Ya lan man Why not Wah Mantap tuh Kan ada sponsor ini Promoter yang tertarik ini ya Udah ada Udah ada nih 12 Juni 12 Juni nih Gua kasih tau nih Untuk pertama kali ini temen-temen Yang mungkin gak tau nih Jadi Teo bakal kembali lagi Tapi bukan ke cage ya Iya kering-kering Kering Tinju Kembali lagi ke Ini berarti udah berapa tahun lu gak tanin Tinju nih? 2014 terakhir 2014 ternyata Tinju sekarang Eh sorry sorry bro 2018 terakhir 2018 dan sekarang kembali ke Tinju lagi Iya Tentu pasti persiapannya beda dong Beda Anggapannya lu 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 Di MMK udah beda Beda-beda Dengan olah latihan yang Intense tempunya kenceng banget Itu gimana persiapannya Tapi kebetulan kan Emang Striking Yang paling gua unggulkan itu adalah latihan Tinju dulu Dari dulu ya Iya jadi kita memang menyempatkan Seminggu sekali Kalo lagi ada fighting camp Gak ada fight camp juga sama Tapi intensenya lebih rendah Kita menyempatkan 12 rounders paling tinju Selalu menyempatkan Back to basic Back to basic Karena menurut gua yang paling efektif itu Buat kelas-kelas gede seperti gua Oke Menurut gua ya Menurut gua Siap-siap Nah ngomongin tentang Tinju Terus 12 Juni lu lawan siapa ini? 12 Juni gua ngelawan Sahabat gua sendiri Temen ya ini ya Temen Cuma selama ini Selama ini bro Yang kita berdua Kenapa kita berdua ngambil fight ini Selama ini kita diprintir Sama netizen Sama iya adalah Pihak-pihak yang kita sebut Oke Diprintir gimana tuh? Contoh aja satu Diprintir kayak Gua pilih-pilih lawan Perasaan lawan kan Itu kan pasti dari panitia dong Dari matchmaker dong Dari matchmaker dong Nah makanya Antara gua dan Andika katanya Mili-mili lawan Terus katanya Gua ini apa Artis sindrom Terus katanya gua temen baik Jadi temen baik gak mau fight Gak mau fight Padahal obrolan sebelum itu dikeluarkan Itu udah ada obrolan Tapi kita memang minta Gini loh Kayak Kalo emang harus kita fight Apaan yang kita dapet? Nah Itu sih Soalnya kan memang dinanti-nanti kan Betul-betul Jujurlah setelah gua ahong itu Yang paling dinanti Fight gua dengan dia Oke Yang paling dinanti Di One Pride ya? Di One Pride Eh disitu Oke Disitu Paling nanti-nanti Cuman ya Karena waktu Andika sama Mesa melakukan kesalahan Jadilah Terjadilah Isu-isu gak bener Oke Dan tapi terbukti Tanggal 12 nanti Akan menjadi pertandingan Pertama lu dengan dia Pertama gua dengan dia Cuman tinju ya Bukan eme eme ya Tinju Kebetulan gua sama em kan temen sparing kan Tinju Kita berteman baik karena sparing Gua secara personal gak kena Cuman gua tau dia Karena kan dia juga Muridnya David Tampak ya Iya Gua cuman tau doang sih Dia juga sering gua liat Dia latihan boxing terus Iya 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 Dari usia sama lu Gua itu mana sama? M2 dibawah gua 5 tahun kayaknya Wah masih muda dia 5-6 tahun Terus untuk persiapan Lu pasti di Bali ya Di Bali Persiapan di Bali ya Di Bali enak banget kayak Gua bisa latihan disini Pantai Kemaren di pantai Terus Bali eme 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 juga Sekarang terbuka banget gua latihan Kasih support juga ke gua ya Masih support banget Banyak banget mereka ke gua Senang juga gua Nanti selama 12 Jun ini Harapan apa yang gua inginkan Pada saat pertandingan nanti Semoga gua bisa menang sih Berapa ronde? Menang hasil terbaik 6 6 ronde Itu dimana mainnya? Mainnya di Holy Wings Holy Wings Sports Show Holy Wings Sports Show Kenapa gua fight di Holy Wings ini? Karena promotornya temen gua Oke Nah temen gua ini Dia seorang pengusaha Pengusaha sukses Dia cinta tinju Oke Dia tanding tinju Oke Terus dia jadi promotor tinju Semoga di pelaku lah ya Iya Cuman promotor modern doang Tadi pelaku Dan dia juga Mungkin tau ngeliat kondisi tinju Indonesia udah mulai Udah mulai miris lah Akhirnya sama dia Diangkat lagi lah Diangkat Menurut gua dia mengangkat banget Karena Gak pernah ada di Indonesia ini Selama gua berkarir ya Iya Dia ngasih Banyak banget Percentage buat kita yang Kalau view lu bagus lu dapet sekian Kalau ini lu bagus lu dapet sekian Gila Dan itu anggapannya Dibandingkan dengan Waktu lu main di MMA sebelumnya Sama yang ini Kira-kira Budi mana ini dong Wah jauh men Jauh dong Berarti ini lebih Lebih proper lah Dude, gua fight 6 ronde Yang mana itu peringkat ya Ya oke Pending peringkat Bayaran gua jauh Kalau gua menang di one try Jauhnya bukan jauh 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 Kalau gua fight di MMA Jauh banget Luar biasa Apakah perlu saya kembali Latihan gemer Jadi promotor ini Si temen gua ini Ko Armin Dia ngasih advantage kita buat Ngebantu boost juga fight itu Terus kita bisa ngambil keuntungan Dari Dari yang kita boost di Oh Oke Itu kalo ga salah Selalu kayak Partai UV Yang kemarin partai utamanya Yang Vicky sama Ali Ya iya iya Sebenernya kan setelah itu kan Ada kejualan dunia kan Oh iya iya Ada yang meninggal juga kan Iya Ada yang meninggal juga Gitu Gitu Wah ini meskipun 12 Juni Perlu Bisa nonton langsung kan disana ya Bisa langsung Paper view Youtube juga Youtube juga bisa Tiket juga bisa Ingat pokoknya Apapun yang kalian lakukan Bayar Youtube Beli tiket Beli meja Itu nge-support fighter-fighter kalian buat maju Wah itu Itu perlu edukasi juga loh bro Iya 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 Saatnya masyarakat kita kalo mau update maju Jangan cuma mengharapkan promotor juga Iya 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 Tapi kalian juga membeli Jangan setengah-setengah lah ya Iya dong Totalitas Karena gue yakin juga pasti Yang disungguhkan juga pertandingan yang tentu ya Pastinya greget lah Enggak awo-awo Iya Enggak bercanda-bercandaan Benar-benar Gue juga liat kemana partai sama Aldi sama Vicky ya Wah kacau juga Tapi lumayan view nya man Tapi nanti akan ada lagi gak Celebrity match? Nah kita belum tau Pasti belum tau ya Jadi yang pasti yang jelas 12 Juni Teo ketemu Andika Andika Mamesa Bukan Andika kan Ben Salah lah Andika Mamesa 12 Juni di Holding Sports Show Iya Pertandingan Tidun 6 Ronde Nah kira-kira lu Menjadi siapa? Teo Apa Andika? Kalo gue sih jujur gue Bila Teo Hahaha Temen sih Kalo gue menjadi sana Bila di sebelah gue mas Remen Hahaha Gue kena choke Parah-parah Reddy Parah Reddy Kacau Reddy Nah anggapannya gini Dan Lu kapan kira-kira bakal Fanshoot? Ehm Gue belum tau Karena Holy Wing Promoter Kok Armin ngomong Kalo misalkan gue bisa kemenang Gue mau di play lagi Di sepiap event yang dia punya Wah Kalo Soalnya dia Dia menurut gue Dia cengli banget sih Ngebayar bro Terlalu cengli sih menurut gue Cuma oke Gue dapet kesempatan kayak gini Gue gak mau ngecawain orang-orang kayak gitu Hmm Dan anggapannya gue kapan lagi dapet peluang seperti ini kan? Ini balik lagi Gue si jiwa kompetitif Gue sempet hilang udah 2 tahun Semenjak gue fight 2019 Jiwa kompetitif gue hilang Karena terlalu banyak Aiu, aiu, aiu Kebanyakan Gak ada apa-apa gitu Gak ada apa-apa Gak ada apa-apa Kalo banyak gimmick Tapi kita punya penghasilan baik Ya gak apa-apa Ya udah gimmick Aduh Penghasilannya dikit Ya makanya Di politik ya Udah tua lagi gue kan Anak kedua Lemes men Dan eh Terakhir nih mungkin nih Dari lu Apa harapan lu untuk Eh Lokal fighter ya Baik itu Tinju MMA Mwetai Karena kan Jujur anggapannya Yang gue rasain juga Waktu gue Coba berkecimpung di organisasi Baik itu Amatir maupun profesional Kan Terlalu Politik banget disini Banget ya bener Sehingga fighter-fighternya Yang harinya kasihan juga kan Bener Kayak Ya sudah lah Pokoknya lu Tanggung kayak gini Pokoknya ga dapet Ya sudah Harapan lu seperti apa Tentang Olraga bira diri lah Indonesia Harapan gue sih Kepromotoran Organisasi Kepengurusan Olraga Bisa semakin maju Karena tanpa mereka Kita yang ga bisa maju Percuma punya SDM bagus Kalo Terima kasihnya juga ga bagus Kedua Masyarakat juga lebih aware Sama Kebutuhan atlet Jadi apa-apa Support Kayak atlet jual produk Atlet tanding dibayar tiketnya Gitu-gitu Semoga kesanannya lebih baik Dengan gratisan aja ya Iya Sekarang pengen nonton itu Gratisannya Bener Jadi ya harus Coba Pola pikirnya dirubah gitu Bener Masa badminton bisa jaya Di Indonesia Kita olahraga berlebihan ga bisa ya Iya makanya Lucu banget tuh Padahal sebenernya olahraga berlebihan diri Jujur aja Itu salah satu cabur yang seru ditonton loh Iya bener Iya kan Dan Terakhir nih yang mau disampaikan Berharapan di depan untuk Lions MMA di Bali Seperti apa nih? Saya sih berharap Lions MMA bisa jadi tempat pertama Yang nge-nyalurin Sebakat seorang-orang se-Indonesia Tanpa memandang Tanpa politik Tanpa drama Tanpa tetek bengek Jim ini bakal murni buat latihan Dan berprestasi Karena event-event bakal banyak ada disana Wah Dan untuk sosial medianya Untuk orang mau nge-nyeran Lions MMA dimana nih? Ada di Lions MMA Instagram ya? Ya, Lions MMA Underscore ID Lions MMA Underscore ID ID Di sini ada program apa aja bro? Program kita untuk sementara strength conditioning sama boxing doang Boxing doang ya? Semua itu ya gak ada ya? Belum ada Tapi ke depan pasti ada dong Ke depan semua ada Ke depan semua, termasuk MMA juga ada ya? Ya, soalnya gue pengen nanti yang ngajar kelas-kelas yang ada Atlet-atlet yang berprestasi yang gak dapat kesempatan Membuka lapangan kerja buat semua lah gue Bagus lah bro Oh gila nih Jadi makanya kalo di luar banyak orang yang bilang Theo tuh orangnya begini begitu Sobong aku Gue biasa-biasa aja sama dia Malah gue yang sombong Gue yang aku, gue akuin Tapi dia enggak Itu biasa aja Oke lah, thank you banget bro Theo ya Sama-sama bro Yang pasti gue support aja terus Gak cuma lu sih Dari lawan lu juga sama Semoga pertandingannya bener-bener fair play di situ Dan bener-bener tidak ada politik lagi yang Membuat kalian nih jadi Waaah Dicaci mati orang baiknya di luar Iya men Dan saksikan terus nanti di video-video yang lain Saya dengan Theo Ini kebetulan pas lagi dibali aja ya Alu mah dibali mulu pesta Thank you banget bro Theo Siap? Gado See you men Eh jangan lupa like, subscribe, dan share Thank you, thank you, thank you